Tewasnya siswa SMP di Padang, yakni AM, menyesakan tanda tanya besar. Seperti diketahui, AM ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji Padang, Sumatera Barat, pada Minggu 9 Juni 2024 siang. Dari hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang, korban diduga meninggal dunia karena disiksa anggota polisi. Meski demikian, Polda Sumpar telah menepis tudingan tersebut. Namun, hal itu tak mematahkan sejumlah kejanggalan. Dikutip dari Tribun News, sempat ada perbedaan keterangan dari saksi kunci yakni A, teman AM, pada LBH dan polisi. Kepada LBH, A mengaku bahwa motor yang dikendarai AM bersamanya itu ditendang polisi dan membuat mereka terpelanting. Sedangkan kepada polisi, A mengaku bahwa AM berencana terjun ke sungai untuk menghindari polisi. Kejanggalan lainnya adalah saat keluarga AM dilarang untuk memandikan jenazah di rumah duka. Selain itu, hilangnya rekaman CCTV di Polsek Kuranji Padang yang menjadi bukti kematian AM turut menjadi pertanyaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.